Terima kasih. Jadi kita melihat bahwa seamless integration untuk mengurangi friksi dan snowball effect itu tuh serangkau yang penting jika nyata disini. Oke, saya mau lanjut ke Pak Alvin. Tadi kita udah melihat bagaimana dari Pak Sofian, selaku kata asosiasi e-commerce, dan Pak Natani sebagai practitioner dan juga sharestory.com. Menurut Pak Alvin ini sebagai ketahuan bahwa OJK itu peran juga penting dalam ekosistem di digital ekonomi Indonesia ini. Bagaimana melihat peran fun computing di landscape ekonomi digital Indonesia? Baik, terima kasih beli. Jadi, kalian kita melihat dulu dari pangkalan makronya. Saat ini ketika-ketika OJK membuat apa yang namanya perantuan OJK 77 tahun 2016 tentang fintech, kita melihat bahwa ada 1.800 triliun kebutuhan Indonesia terhadap berbagai macam hal, infrastruktur, kesehatan dan sebagainya. termasuk pembangunan RKI. Nah, sementara yang bisa dipenuhi oleh perbankan, yang bisa dipenuhi oleh pasar modal, atau industri one-one bank seperti insurance atau dana pension, itu hanya sekitar 800 triliun. Which is yang saya katakan masih ada gap 1.000 triliun. Nah, dari 1.000 triliun tersebut, muncullah berbagai macam alternatif-alternatif pendanaan di masyarakat. Itulah yang namanya tanggulat, rentenir dan sebagainya. Kita masuklah pada dunia yang dibilangnya digital. Everything digitalized. Nah, saat ini sudah ada 51 perusahaan fintech peer-to-peer lending atau pinjam peminjam uang berbasis teknologi informasi yang sudah terdaftar di OJK. Nah, dari 51 perusahaan fintech peer-to-peer lending, mereka sudah melayani pemberi pinjaman atau biasa kita sebutnya lender, itu sekitar 400 ribuan. Nah, tapi menariknya, orang yang meminjam atau borower sudah lebih dari 2 juta orang. Dengan transaksi 4,7 triliun hanya dalam waktu 1 tahun. Nah, yang saya katakan, dengan transaksi yang sebegitu besar, dengan volume yang sebegitu tinggi, nggak mungkin bisa dilakukan dengan semuanya serba manual. Nah, oleh karena itu, kami di OJK sudah menentukan apa yang disebutnya sebuah ekosistem. Kasih lihat ekosistem lagi. Mas. Di bagian ekosistem kami, yang kami sebutnya ekosistem fintech peer-to-peer lending, mengapa tidak mungkin suatu hal-hal yang sifatnya e-commerce atau fintech, kalau tidak ada hal-hal yang sifatnya mendukung. Ini yang kita bilang, ekosistem TNI, fintech lending. OJK menyediakan ini semuanya. Nah, salah satunya adalah mengenai cloud. Bagaimana cloud itu mendukung IKYC, mendukung digital signature, e-stand dan sebagainya. Dan ini semuanya masuk ke dalam bagian daripada untuk memanjukan digital ekonomi melalui salah satunya fintech lending. Ini yang sedang kita terus bangun. Tidak hanya sekedar cloud, tapi ada macam-macam di dalamnya. Ada robo advisor, blockchain. Saya setuju tadi Natali bilang, mau big data dan sebagainya. Kalau semuanya latah mengatakan masalah big data dan sebagainya. Betul, kita mengumpulkan berbagai macam data, tapi percuma kalau data itu tidak bisa diolah. Di Gojek sendiri saya tahu persis ada tim statistik dan tim matematika yang khusus untuk mengolah big data tersebut gitu loh. Karena data ya hanya data. Kami juga punya data, gak main-main. 5,2 juta nasabah dari tersebaran berbagai wilayah Indonesia. Dengan berbagai macam jenis pinjaman, baik UKM dan sebagainya. Namun, kalau kami tidak bisa diolah itu, ya percuma juga gitu loh. Data, jasa data, tanpa perlu diolah. Dan inilah perlunya daripada cloud computing untuk memajukan ini semuanya. Namun, untuk bisa tercipta ekosistem seperti ini tidak akan jalan apabila tidak ada yang ini ya kami sebutnya. Bilang-bilang penasaran. Untuk mencapai itu semuanya harus ada yang namanya network data center infrastructure. Kita juga perlu namanya basic service infrastructure seperti EKYC, digital signature, e-money. Dan akhirnya semuanya, ujung-ujungnya kalau bicara yang paling puncak adalah tentang digital economy. which is e-commerce dan fintech di bidang dan sebagainya. Tapi, ini semuanya tidak akan jalan kalau tanpa ada yang paling dasar. Data center infrastructure infrastructure. Which is kita bicara tentang cloud. Ini insightful sekali. Jadi, berarti peranan infrastructure yang dibantu dengan cloud computing untuk membangun piramida prasyaratnya ini cukup krusial ya. Masakan. Masakan. Oke. So, sebagai apa namanya? Sebagai penutup, saya ingin nanya ini salah satu pertanyaan terakhir. Menurut Fatsofya, Pak Natali, Pak Alvin, mungkin bisa dijawab satu persatu nanti. Apakah open competency, kita ngomong kompetensi developer di Indonesia untuk mulai mengadopsi cloud computing itu menjadi isu, menjadi sepuluh masalah atau enggak? Jadi, jujur saja, di saat ini nih yang lagi flourishing untuk education ya. Terutama pendidikan yang di luaran formal itu adalah untuk programming. Ya kan? Jadi, ada activate, ada code school dan lain-lain kayak gitu. Namun, untuk infra itu sekolahnya menurut saya belum ada yang komprehensif. Saya sendiri dengan tim saya itu kalau belajar, ya apa? Belajarnya dari yang namanya Google gitu. Dan kita belajar dari manual-manual gitu. Jadi, kalau masalah kompetensi, sebetulnya kemampuan kita tidak jauh berbeda daripada yang lainnya. Cuma challenge-nya adalah pengalaman, gitu. Pengalaman, ya tiket kita bisa mengendal 150 ribu concurrent traffic, ya kan? Itu tuh betul pengalaman. Karena orang yang mau setup server yang belum memasangkan 150 ribu concurrent traffic, Tapi mungkin mendesign-nya, ya seperti A gitu kan. Begitu sudah mulai pick up, gitu ya kan? Apa yang dalam ini? Kenapa ini konfigurasinya itu? Sesimpul cuma ganti angka 4 jadi 8, ya kan? Di web software atau dimanapun gitu. Itu tuh berharuhi buat software server. Dan itu masalahnya dari pengalaman. Jadi, saya di tahun 2010 tuh pernah membuat namanya VC 2020. Itu tuh di tahun 2016, itu akan banyak company yang sudah sukses ya. Khusus sekarang terjadi ya kan, ada umpah binikon dan lain. Dan di dalam mereka kan banyak engineer-nya. Yang terjadi adalah mereka habis itu move on, resign, ya kan? Entah itu mendapatkan posisi yang lebih tinggi, ya kan? Atau membawa pengalaman-pengalaman dari company sebelumnya. Sehingga 2015 itu saya percaya adalah mulai eksipasi kemampuan experience itu ke engineer-engineer lainnya. Ya, feeling saya 2020, ya kan? Engineer di Tokopedia, ya kan? Kayak di Traveloka. Traveloka tuh engineer-nya 500 orang. Tokopedia total 1.500an lebih, ya kan? Itu kalau masalah ya. Itu kan jumlahnya banyak bahan yang masif ya kan? Itu tuh sebetulnya learning school yang sebenarnya. Ya kan? Jadi, saya percaya di 2020, itu feeling saya kemampuan kita tuh udah sangat-sangat mumpuni untuk bisa menghendal traffic yang besar. Dan sebetulnya infra itu tuh solusinya gampang. Ya itu kemampuan kita untuk memprediksi, apa, sistem dalam hal ini scalability. Jadi kalau dari awal programmernya sudah coding itu untuk tujuannya scalability. Jadi maksudnya kayak servernya nanti otomatis akan nambahin secara horizontal. Jadi bukan critical, ya kan? Artinya kan misalnya kayak database-nya harus di satu area. Ya kan? Gak bisa. Database-nya itu connect satu-satu aja gitu kan? Kalau skill, ya gimana caranya? Connect yang cuma satu-satu. Jadi harus bisa ke-skill juga, ya kan? Lo punya makin besar. Gimana cara tambahnya tadi gitu? Dengan apa, engineering dari awal yang sudah berpengaraman dan punya visi yang seperti itu. Itu tuh, dan horizontal scaling-nya dari AWS dan beberapa kemarin ya. Itu tuh sebenernya kemampuan seorang infra itu hanya sampai di level nge-skillin aja. Setelah itu tuh istirahat doang gitu. Gimana? 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 Adagreen yang afterwards itu sangat cepat ya? Satu tahun pun, gitu sudah bisa, apa? Teknik baru, bahasa-bahasa, ya kan? Ada bahasa yang usia baru dua tahun tapi dirinya sekali. Ya kan? Kayak android ada Kotlin ya kan? Gak, semua akan denger, tapi tau2 di app BMW, ανator yogurt ini sekarang sudah ada makainya gitu, Jadi sekarang, Pak �ar Engineer Agency bekerja hanya hanya mempelajari�kan teknologi untuk kalau saat we truly breathe. Saya setuju dengan Pak Natali. Masalah sekarang ini untuk talent di Indonesia memang menjadi tantangan tersebiri. Google dan Earth and Young tahun lalu sudah meneklare mereka akan merekrut staff yang tanpa degree. Karena perbuan tinggi sekarang kita banyak bicara sudah mulai terdistrap. Link and match industri sama perbuan tinggi itu kebetulan saya dari kampus itu kami mengerti sekali sekarang ini tantangannya luar biasa. Kalau Google sama pensen Young sudah melakukan rekrutmen non degree setahun mereka ajarkan bagaimana design thinking, mereka ajarkan bagaimana hal untuk solve complex problem dan seterusnya itu jauh lebih cepat dipakai. Tiba-tiba harus buku 3 atau 4 tahun dari University. Dan setelah itu mereka seorientasi lagi. Nah bagi mereka itu sudah tidak visibel lagi untuk masa-masa sekarang ini. Itu yang pertama. Yang kedua adalah di Indonesia ini yang kami amati, saya amati adalah kalau sesandainya ada unicorn, kita tidak bisa dilanggirukan. Ada startup yang kemudian di finance sama agency atau engineer investor gitu ya. Selan beberapa hari itu biasanya proposal dari India datang. Faktanya seperti itu. Dan mereka bisa supply beberapa. Sepuluh, lima puluh, seratus. Itu betul-betul dengan segera mereka bisa sediakan. Artinya apa? Kita ada beberapa hari yang kita belajar dari India sebenarnya. Bagaimana mereka bisa develop television cepat sekali ya. Dan itu kita tahu bukan pesan kuryang yang sudah selesai. Mereka sudah mendidik itu dari SD. Bagaimana IT literacy-nya. Mereka benar-benar bagaimana kurikulum untuk embed dengan industri. Industri ditanya, 3 tahun lulusan ini perlunya apa? Dan itu di embed dengan kurkulum dan seterusnya. Ada programming space di situ dan seterusnya. Jadi sebelum mahasiswa itu lulus, industri yang sesungguhnya itu didekatkan dengan kampus. Terus biasanya mereka bisa menyadari bahwa nanti yang diperlukan skill-nya adalah seperti ini. Jadi memang saya mengerti betul-betul, Kebetulan saya punya startup juga gitu ya. Memang saat ini tantangan SDM dalam ini cukup mahal. Maha. Oke. Mungkin dari Pak Alpun mau menambahkan? Iya. Ini menjadi masalah yang menjadi sama semuanya. Kalau bicara tentang SDM atau talent di Indonesia. Pun kami juga mengalami hal yang sama. Karena apa? Meskipun kami sebagai tenaga pemerintah. Yang memang memberikan pengaturan, pengawasan atau perizinan tentang perusahaan-perusahaan finansial teknologi. Namun kami juga melakukan hal yang sama. Yaitu adalah pengawasan kami berbasis online. Host-to-host dengan masing-masing para perusahaan fintech. Jadi kita gak perlu datang lagi kayak ngaudit konvensional dan sebagainya. Everything host-to-host. Pipanya udah masuk semuanya. Itu makanya ini perlu adanya cloud di situ. Tapi poinnya bukan kesana. Selalu kami mendapatkan masalah yang sama. Bahwa talent atau SDM Indonesia itu sangat-sangat susah. Setelah seandainya dapat. Mahal. Anda tahu berapa gaji-gaji Fresh Preview untuk ngerjain Android aja? Android rata-rata? Kira-kira. Saya gak mau kalah. Tadi Donya udah tanya. Tadi juga nanya. Saya juga mau nanya nih. Ada yang tahu kira-kira gajinya berapa? Fresh Preview orang yang ngerti tentang programan oleh Android? Ada 5 juta bos. Ada 5 juta bos lagi? 10. 10. Kita tahu ini? 10. 30. Sekitar 15-an sampai 18-an. Fresh Preview. Belum lagi yang dari Apple, dari iOS. Juga sama juga. Lebih mahal lagi. Belum lagi hal-hal yang lainnya. Kemampuan dan kuasa jaringan. Makanya kalau misalnya bapak-bapak punya anak nih. Yang baru lulus sekarang. Apalagi jagung codingnya beruntung. Pasti tidak akan menganggul. Nah tapi poinnya bukan kesana. Poinnya adalah. Kita tidak menabung dari dulu. Baru sekarang nih sekolah-sekolah nih. Indosat udah main semuanya. Anak saya nih. Tiap hari satu kursus di Kondok Indah sama Indosat. School of coding. Kayak gitu loh. Dan sebagainya. Baru kita nabung sekarang. Dan. Kalau bicara tentang business model. Semuanya saya akut disini. Wah. Mau bikin e-commerce ini. Mau bikin ini. Mau bikin ini. Mau bikin ini. Bisa. Tapi begitu masuk dalam tataran teknis. Implementasi. Mencari orang. Bagaimana. Bahasanya dan sebagainya. Saya jamin. Sulit. Percaya nih. Gitu loh. Orang-orang ini bisa muncul disini nih. Bukan karena. Ehm. Mereka baru-baru aja. Mereka sudah konsisten melakukan sejak lama. Dan kebetulan timinnya tepat. Itu dia. Ini udah lama mereka. Pengalaman itu luar biasa. Cuman kebetulan Indonesia. Nah ini hebat juga hubungan Ecominfo. Dibuatlah Indonesia nya dari Aceh ke 24G semuanya. Makanya. Karena penetrasi internet begitu tinggi. Waktunya juga pas. Menjualan smartphone semakin tinggi. Ada kesempatan untuk mendevelop berbagai macam aplikasi. Jadilah pengalaman yang seperti ini. Tapi untuk menciptakan seperti ini. Jujur aja. Berat. Nah tugas Bapak Ibu semuanya. Bagaimana Fakultas Ekonomi UGM. Tidak hanya fokus kepada. Bagaimana bisnis model ekonomi. Tetapi juga kakalan teknis juga. Bagaimana. Bodingnya seperti apa. Infrastruktur seperti apa. Karena cakupannya sangat luas. Sekali lagi. Ini acara yang sangat baik. Buat Fakultas Ekonomi UGM. Tapi. Mari kita sama-sama pikirkan. Bagaimana. Membangun digital ekonomi. Yang lebih berkembang ke Indonesia. Kedepat. Wah ini. Seluruh diskusinya. Tadi kita ngomongin oleh data data. Machine learning. Kita ngomongin auto scaling. Tapi kayaknya kita. Tadi Pak Alvin. Dengan. Melintian. Sudah menutup diskusi ini ya. Bahwa sebenarnya. Kita semua disini. Hadir. Atas kematunya. Roles and responsibilities. Dan itu adalah. Jadi tanggung jawab kita. Membangun ekosistem. Di Indonesia. Terima kasih banyak semuanya. Terima kasih banyak. 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 Terima kasih banyak.